Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam tanya jawab soal bersama Bambang Hadi Prayitno atau Bams the Guru Dengan Bams the Guru, pembelajaran bisa menjadi seru Oke Sobat semua, kali ini kita akan belajar tentang Soal nomor 28 UMPTN-C-1999 Oke Ini berkaitan dengan himpunan Oke, perhatikan Bicara-bicara dengan himpunan Perhatikan ilustrasi berikut Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B Di sini kita kasih nomor Satu, dua, tiga Himpunan A itu sama dengan satu dan dua Himpunan B itu sama dengan dua dan tiga Satu itu sama dengan A-B A-B artinya anggota A yang bukan anggota B Atau satu Sedangkan dua itu adalah A iris B A iris B sama dengan dua Sedangkan tiga itu sama dengan apa Tiga adalah anggota B yang bukan anggota A Berarti B dikurang A Sedangkan sama dengan tiga ya Sedangkan yang terakhir adalah A union B Itu berarti digabungin semuanya Berarti satu, dua, dan tiga Oke Nah Dengan demikian Sobat pangstuk guru semuanya N A union B Itu kan berarti sama dengan N A-B yaitu satu Ditambah N A iris B yaitu dua Ditambah N B minus A Atau di tiga Oke Dari soal diketahui N A union B sama dengan lima puluh Oke N A minus B sama dengan X kuadrat N A iris B sama dengan tiga X Sedangkan N B minus A Sama dengan X plus 5 Oke ya Mari kita sederhanakan Berarti lima puluh itu sama dengan apa Sama dengan X kuadrat Tiga X ditambah X Berarti plus empat X Plus lima Nah Kalau kita jadikan kepersamaan kuadrat Atau PK Maka X kuadrat Plus empat X Ya Minus empat puluh lima Sama dengan Nol Oke Kita gunakan untuk kuadrat sempurna Ya disini kan bentuknya Genap Jadi gampang Berarti ini kita bisa ufa menjadi X kuadrat plus empat X Ya Plus empat gitu ya Nah disini Minus empat lima Berarti harus dikurangi Empat puluh sembi Sembilan Sama dengan Nol Supaya tidak berubah soalnya Nah ini sudah adalah bentuk kuadrat sempurna Dari X plus dua Kuadrat Min empat sembilan Sama dengan Nol Empat sembilan adalah bentuk kuadrat Dari tu Tujuh Ya berarti kita bisa faktorkan menjadi X plus dua Ditambah tujuh Dikalikan X plus dua Dikurang tujuh Sama dengan Nol Oke berarti berapa X plus sembilan Yang disini adalah X min lima Oke ya Kalau Sobat bom seguru bisa langsung memfaktorkan Silahkan Oke Nah dari sini Ini tidak mungkin Karena X nya pasti posit Positif Ya Positif X nya pasti positif Dan Maksimal Minimal Nol Ya Maka Yang ini tidak mungkin Sama dengan Nol Ya Ini kan berarti X sama dengan negatif sembilan Kan berarti tidak mungkin ini Tidak mungkin Ya Tidak mungkin Atau X sama dengan Lima Nah ini yang mungkin Oke Nah Sekarang Anggota A itu siapa aja Satu dan dua Oke Satu itu adalah A men B A men B adalah X kuadrat Ya Berarti Disini Ya Satu Satu disana adalah Sama dengan X kuadrat Ya N A Oke Berarti sama dengan X kuadrat Ditambah dengan dua Yaitu plus tiga E Kita masukkan X nya lima Kalau X nya lima Berarti N A nya sama dengan berapa Lima kuadrat Ditambah tiga kali lima Nah berarti berapa Dua lima Ditambah lima belas Eh berapa ini Ada empatku Puluh Nah berarti Jawabannya adalah Empat puluh Gimana Mudah bukan Demikian Penjelasan dari Bangsuguru Tentang soal Himpunan kali ini Sekali lagi Kalau ada pertanyaan Silakan Kirim Lewat WA Ya Untuk tanya Dengan Bangsuguru Insya Allah Secepatnya Akan dibahas Dengan cukup Mendoakan Pak Bambang Atau Bangsuguru Agar diberi Kelimpahan Rizki Diampuni Kesalahannya Diberi Kesehatan Iya Bapak ibunya Pak Bambang Diberikan Kesehatan Amal ibadahnya Diterima Dan kesalahannya Diampuni Itu aja Sudah cukup Bagi Pak Bambang Oke Kita jumpa lagi Pada video Selanjutnya Sekali lagi Saya tunggu Pertanyaan Dari Para Sobat Bangsuguru Para Pejuang UTBK Para Pejuang Orang Yang Pengen Belajar Tentang Matematika Sekali lagi Terima kasih Telah Menonton Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa